Awal nih udah ada masalah dari awal nikah ya, berarti dari awal nikah Deddy sendiri Tanya sama Deddy, kalau Deddy pekerjaannya apa, aku gak tau, ditanya aja langsung sama Deddynya Bapak Uy, kalau bicara almarhum juga tauin, mengetahuin hal ini ya Tau, aku selalu curhat, kita sering curhat sama almarhum Terkait ketika kita lagi, aku sama Deddynya lagi gak ada masalah, lagi seneng, lagi ada masalah, selalu curhat sama almarhum Habis mandi, kerames Bismillahirrahmanirrahim, semoga yang kumakan dari vitamin, amin Beberapa hari yang lalu Aku dapet info, kalon ayang Dodi mau cerai Mungkin semenjak melihat Ayu Wisya di tiktok aja Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus aja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini Ayu Wisya nampaknya ada bahan lagi untuk mengkomentari Dodi guys Karena kemarin kita tahu bahwa Ayu Wisya ini adalah selebgram yang dilaporkan Dodi ke kantor polisi dan sudah dua kali dipanggil oleh kepolisian Yang pertama bersama pengacaranya Ayu Wisya hanya menggelar jumpa pers karena hal itu masih somasi Dan kini laporannya sudah masuk dan kemarin Ayu Wisya dipanggil lagi oleh kepolisian dan entahlah apa yang sudah dilakukan Namun nampaknya mendengar kabar perceraian Dodi ini Ayu Wisya kembali berkomentar di akun tiktoknya Tiktokers dengan subscriber yang cukup banyak ini, kemudian mengomentari perceraian Dodi berbicara dengan lucu Seperti biasa, sambil makan nasi pada Dalam akun tiktoknya itu dia juga menjelaskan konfliknya dengan Kim Khot soal 17 juta Nah bagaimanakah lengkapnya? Jadi Ayu Wisya bisa kita simak saja Fokus gitu Apa yang dikatakan oleh Ayu Wisya Soal perceraian Dodi Dan juga soal konfliknya Tapi yang saya herankan Kenapa gugatnya dalam keadaan lagi banyak masalah Bukan yang saling menguatkan Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di tempat Kalau kita berdodoh Aku akan menang Abis mandi Promise Bismillahirrahmanirrahim Semoga yang kumakan dari vitamin Amin Beberapa hari yang lalu Aku dapat info Kalau Ayu Dodi mau cerai Mungkin semenjak melihat Ayu Wisya di tiktok aja Tadi Ayu Dodi berfikiran Wah Ini nih Ini jodoh gua nih Ini tipe gua nih Gua harus dapetin Ayu Wisya Lah Tegu mah cantik Badang gua bagus Monk Jadi Ayu Dodi bisa Fokus gitu Untuk hubungan kita Tapi Yang saya herankan Kenapa gugatnya Dalam keadaan Lagi banyak masalah Bukannya saling menguatkan ya Tenang aja Tenang aja Ayu Dodi Kalau kita berdodoh Aku akan menemanimu Dalam keadaan Suka Gua udah bayangin Pasti gua ngedetnya ntar Kita pergi karaokean Makan nasi padang Malemnya Ajep-ajep Ya kan gapapa Kan bayangin doang Akhirnya Mayang Jika Kita bisa bertemu Di Atap yang sama Coba Belajar dulu deh Sekarang Panggil Panggil Mami Biar jajannya gede Ntar tenang aja Ntar Mami Mami ajakin kamu Ke Coko Berlian Buat endorse Ntar kita bikin album Judulnya Musuhku Ternyata Adalah Istri Bapak Abis disomasi Dijadikan bini Support dengan komen Are you Love Dodi forever Kalau Hashtagnya Dosya forever Dodi Wisya Selamanya Nama fanbase nya Dosalisius Dengan jargon Berdosya Banget Ya Allah Itu Sudah hasil meeting Dari Live Tiktok Kalau Kami punya anak Namanya Anjing Pedengkang Kita kan Anjalan nya punya anak kembar Namanya Tadinya Gue mau bikin Ada anaknya cowok Namanya Dior Ada ada kepanjangannya Dior Dodi Junior Dior Kayaknya itu nama Berat Ntar anak jadi pada Sakit-sakitan Ya kan dia Apapun hujatannya Makannya tetap Nasi Padang Gak apa-apa Namanya proses Nggak Nampil lupa Kata kan Bismillahirrahmanirrahim Semoga aku makan jadi vitamin Jadi Urusan yang 17 juta Kan sebenernya udah kelar Gue podcastan diisi Dennis Itu sebelum ditransfer Malahan Kalau kalian nonton sampai habis Di sana Detik-detik Beliau mentransfer ke sayang Tapi karena dipotong-potong Di upload Jadinya yang ngegirim opini Nggak apa-apa Mau ada yang kecewa Sama gua Karena gua minta hak Gua Yang 17 juta Nggak apa-apa Malahan itu yang ngehujat gua Bikin gua kuat Cara nggak langsung kan Kalian bisa lihat Proses gua Gua akan tetap jadi ayu wisya Dan gua akan ngomong Apapun itu Yang ada di pikiran gue Bahasal kubu-kubu Yang ngegiring opini Gua pindah kubu Karena takut dilaporin Pengacara gue Dateng ke Jakarta tanggal 10 Lu pikir buat apaan Tapi nggak apa-apa Yang disayangkan adalah Netizen Yang gampang banget Digiring opini Satu ngomong A Ikutan A Beliau sudah mengakui kesalahannya Tetep aja gua yang dihujat Oh beda ini kali Beda congoran Kalo dia kan ngomongnya baik-baik Kalo gua mungkin Terlalu lantam kali ya Namanya perantau Cobaan pasti ada aja Semua orang akan dihujat pada waktunya Minimal ada pelajaran lah Bisa didapetin dari Dari kehidupan gue Dari proses gue Oke Belum lagi ada akun-akun yang nge-posting Potongan-potongan video Bikin miringan opini orang jadi negatif Namanya merantau ya kan Pasti aja banyak cobaan Ya harus dicobain Apalagi yang makan nasi padang pake sendok Cobain deh pake tangan Nikmati jadi berkali-kali lebih lipat Berkali-kali Lebih Berkali-kali Enaknya lebih lipat Ya gimana sih Enaknya jadi berkali-kali lipat Nah gitu Ngomong aja ga bener ya Susungan speak up lagi gue Ya bener Maaf juga Membuat kalian jadi Ngorder nasi padang Setiap harinya Tapi mau gimana Emang ini kesukaan gue Hampir setiap hari Gue harus makan nasi padang Bentuk support kalian Semoga jadi berkah Nge-giring opini Jagok banget Eh Ngerah Ngomong-ngomong soal persidangan ya Ga ada hubungan nih Apa hubungan nih Kalau punya jadi saksi Ga ada hubungan nih Apa hubungan nih Belum gue LB kan Belum gue laburin kan Dan asal kalian tau ya Malah dia yang bilang Ntar aku bilang sama si Cicinya Kalo ga lo transfer Gua Gua Geralit Gua naikin media Dia malah yang bilang mau gitu Sekarang Dia ngapain viral Cicinya Gua kan transaksi sama dia Dan kalaupun emang bener-bener Hari ini ada persidangan Dan kalaupun dia bener-bener jadi saksi Pasti dia ga mau co-coring nama dia dong Ditransfer dong Ini masih sempet-sempet ya subuh Live di tiktok Maksudnya Lo orang juga mikir dong Mau aja digiring-giring Tepat Tepat